PANDEMI COVID-19 Yang membutuhkan di lima wilayah ibu kota Paket sembako yang terdiri dari beras, gula, susu dan alat pelindung diri tersebut Disalurkan secara langsung Guna menghindari adanya kerumunan masa Agar tepat sasaran Para relawan melakukan verifikasi data di lapangan Dalam setiap aksi pembagian sembako Lima sekawan muda bersama para relawan kasih Tak sungkan melakukan tanya jawab kepada penerima bantuan Dengan harapan dapat menggali informasi perihal kondisi ekonomi Yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan Di tengah kondisi pandemi saat ini Tak lupa lima sekawan muda bersama relawan kasih Mengedukasi penerima bantuan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti penerapan fisikal distensi Menggunakan masker Hingga rajin cuci tangan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Kisah kasih sejauh ini sudah berjalan Genap satu bulan Kami dimulai Di awal April Dan kegiatan kami adalah Membagikan sembako Kepada perdagang kaki lima Di DKI Jakarta Target kami adalah untuk membagikan sebanyak 2.000 sembako Dan itu akan berlangsung sampai akhir Juni Mungkin kalau misalnya kita lihat Akhir-akhir ini Sebetulnya banyak sekali gerakan sosial yang sudah tumbuh Untuk merespon COVID-19 ini Karena pandemi global ini itu betul-betul berdampak ke semua orang Dari latar belakang apapun Dengan status ekonomi sosial seperti apapun Walaupun Bentuk dari dampak itu sendiri mungkin berbeda-beda Jadi Di sini kami percaya Khususnya di kisah kasih Bahwa kita semua itu adalah agen kasih Apalagi di saat-saat darurat seperti ini Dan kami selalu kembali lagi kepada Semacam pegangan yang kita punya di awal Yaitu Ayo kita berkumpul untuk melakukan apa yang kita bisa Dengan apa yang kita punya Untuk apa yang kita percaya Kegiatan pembagian sebako ini pun disambut baik oleh Nasir Pedagang asal Aceh ini Perasakan penurunan pendapatan yang sangat signifikan Selama pandemi COVID-19 Dirinya nekat berjualan untuk sekedar bertahan hidup di perantauan Bahkan dirinya kerap tidak bisa mengirim uang Untuk keluarganya yang ada di kampung halaman Jauh banget Pak Paling biasanya dapat 2,5 sekarang CP aja susah 100 ribu aja susah 80, 90 Ya sekarang belum dikirim Belum ada duit buat ini Buat kirim kampung Alhamdulillah senang Bantuan beras Susu Ini sabun Cukup buat sebulan Hal senada juga dirasakan Yanni Penjual cilor gulung yang merasa sangat terbantu Dengan adanya bantuan sembako tersebut Selama pandemi ini Dirinya kesulitan mencari penghasilan Untuk sekedar memenuhi biaya makan sehari-hari Senang Pasti bisa ngebantu Ya kalau misalnya untuk kemenuhan sehari Itu doang yang dibilang tadi sama saya Cuma untuk bayar kontrakan makan Kedepannya kisah kasih menargetkan Akan menyalurkan 2 ribu paket sembako Kepada para pedagang kaki lima yang membutuhkan Selain itu Kisah kasih juga membuka donasi Kepada siapapun yang ingin berpartisipasi Menebar benih kebaikan Terhadap sesama Di tengah situasi pandemi COVID-19 Mohamad Pamungkas Angga Friedeysen The ITV Terima kasih telah menonton!